Pemerintah Kabupaten Tangerang mengadakan bantuan permodalan bagi sejumlah karyawan yang menjadi korban PHK dan para usaha mikro yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Tangerang. Bantuan tersebut bertujuan memberdayakan pelaku usaha, menstimulasikan, memulihkan pelaku usaha mikro dan menengah, memberi peluang wira usaha baru, dan mengurangi pengangguran dengan memberikan peluang usaha bagi korban PHK, serta mendukung program pemerintah dalam merealisasikan penanganan dampak ekonomi pasca COVID-19. Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan bantuan anggaran sejumlah 30 miliar rupiah yang ditujukan kepada UMKM terdampak dan wira usaha baru. Bantuan tersebut disalurkan melalui Sibamas atau Sistem Informasi Bantuan Masyarakat, yang mana merupakan aplikasi berbasis website dan salah satu inovasi dari Kabupaten Tangerang. Tahapan pendaftaran hingga penyeleksian proposal bantuan permodalan tersebut sudah dimulai sejak 26 Agustus sampai 28 September lalu. Salah satu syarat pendaftaran dana bantuan, yaitu pendaftar harus memiliki KTP dan tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang. Proses seleksi dilakukan dengan menetapkan penerima bantuan, lalu adanya pembahasan hasil survei, meninjau lokasi untuk melihat kesesuaian data, serta seleksi administrasi bersama tim sekretariat dengan melihat kelengkapan persyaratan administrasi. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA, total pendaftaran yaitu mencapai 2.174 pendaftar dengan rincian 1.909 pendaftar bagi UNKM terdampak dan 265 pendaftar bagi Wira Usaha Baru. Terima kasih, saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah selanjutnya, saya selalu kita banyak-banyak puji sukurga di UNKW, atas segala lipat, rahmat, dan karunianya pada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dengan melalui webinar langsung dalam acara launching program skema bantuan subsidi bulan, bantuan permodalan, bantuan sektor pertanian, dan sektor perikanan pada program pemulihan dampak ekonomi Kabupaten Tanrang tahun 2020. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini, kebaban, virus corona, disis, ataupun COVID-19, masih dialami oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Dan hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah kita, Kabupaten Tanrang, pun salah satu wilayah yang ikut terkena dampak dari pandemi ini. Kondisi ini kita ketahui sangat berdampak, luas, mempengaruhi berbagai macam sektor, mulai dari sektor kesehatan, sektor pendidikan, hingga pada sektor ekonomi dan usaha Kabupaten Tanrang. Hal ini tentunya bisa kita lihat dari perlambatan pertuntuhan ekonomi yang pada saat ini menjadi minus. Perturunan daya beli masyarakat, setelah jumlah peneraga kerja industri Kabupaten Tanrang yang mengalami keputusan keuntungan kerja. Pembelihan kondisi saat ini, maka dirasa perlu ada strategi yang tepat, dalam bentuk langkah umaya mempulihkan dampak ekonomi masyarakat, agar bisa seimbang dengan umaya penanganan kesehatan dan jaring utama sosial, dengan harapan merodam ekonomian, dan juga sosial, masyarakat kita bisa kembali bergerak secara stabil seperti sebelumnya. Launching program Sibamas dalam rangka penyaluran dan uang skema permodalan penanganan dampak ekonomi COVID-19 pada hari ini beresmi dikulai. Terima kasih telah menonton!